Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulilmuttaqin Wal'khusronulilasin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi Wa man tabi'ahum ila yaumiddin Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Mari kita menundukkan kepala sejenak Seraya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya Seperti tiada pernah berhenti Sehingga kita tidak mungkin bisa menghitung Betapa banyaknya rahmat dan nikmat yang kita terima setiap saat Oleh karena itu Maka sudah sepantasnya Andai kata kita selalu bersyukur Juga di setiap saat Termasuk pada kesempatan kali ini Kita bersama-sama untuk bersyukur Dengan mengucapkan kalimat Tamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu anehi wa sallama Nabi yang kita Jadikan contoh terhadap Uswatun khasanah Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Selanjutnya Pada kesempatan yang baik ini Akan lebih bermanfaat Apabila Di antara kita Bisa saling memberi dan menerima Bisa tutik and to give Dalam hal kebaikan Sering Kita Ke masjid Bersama-sama dengan teman kita Namun ternyata Teman-teman kita Sering tidak Memperhatikan Atau kurang memperhatikan Aturan-aturan Rasulullah Tentang bagaimana Cara Atau adab Kita Ketika Masuk ke Dalam masjid Islam Merupakan agama Yang sangat Sempurna Sehingga Dalam hal apapun Diatur Dengan tujuan Aturan itu Supaya manusia Tetap selalu mendapatkan Rahmat Dan nikmat Ampunan Serta makna Dari Allah Sehingga Besok ketika kita Kembali Kepada Allah Kita dalam Keadaan Bisa diterima Menjadi Meninggal yang Husnul Khotimah Dan Tentunya Kita bisa Mendapatkan Mendapatkan Bahala yang Banyak Dan bisa Memberatkan Timbangan kita Sehingga kita Bisa naik ke Surganya Allah Salah satu Salah satu Mikir kita Doa kita Yang doa-doa itu Akan menjadi Ibarat orang Di dunia Tabungan Yang namanya Tabarat Tabungan Akhirat Kita sering Menabung Uang Di bank Tapi Tabungan Akhiratnya Kita sering Lupa Padahal Ini sederhana Semuanya Kalau kita itu Menurut Aturan Yang digariskan Rasulullah Kita akan Menjadi Pahalanya Banyak Luar biasa Coba kita lihat Kita mau Masjid Kalau kita tahu Makanya Kita harus Belajar Harus Mengaji Salah satu Caranya Saralah Yang ada Termasuk Di Jamaah Al-Fatih Channel ini Nah ini Ada Tip Doa Agar kita Dimanapun Selalu Mendapatkan Pahala Termasuk Ketika masuk Masjid Karena Ternyata Doa ini Perlu kami Sampaikan Karena ada Tetangga Teman Itu Baru Menghafalkan Doa Masuk Masjid Itu Ketika sudah Pensiun Ketika sudah Tua Baru Terasa Bahwa Dirinya Kurang Ilmu Masuk Masjid Yang temannya Sudah bisa Berdoa Dia Belum Bisa Maka Berdasarkan Hal itu Kami Merencanakan Merencanakan Kami Membuat Kegiatan ini Agar Teman-teman Bisa Belajar Jadi Orang tua Bisa Nanti Bisa Memberikan Tuntunan Memberikan Pelajaran Kepada Anak kita Kalau Sudah Menjadi Kakek Kepada Cucu Kita Kita Bisa Menebarkan Pahala Kebaikan Kepada Anak Kita Dan Cucu Kita Ketika Kita Masuk Masjid Ada Anjuran Untuk Membaca Doa Ini Bismillah Allahumma Sulli Ala Muhammad Itu Doanya Seperti Itu Adapun Artinya Adalah Dengan Nama Allah Wahi Tuhan Ku Limpahkan Rahmat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Doa Yang Dibaca Awal Disini Ada Keterangan Dari Riwayat Ibnu Sunni Dari Anas Bin Malik Radiyallahu'an Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyarankan Apabila Kita Akan Masuk Masjid Beliau Mencontohkan Membaca Doa Tersebut Di Atas Sedangkan Menurut Riwayat Muslim Abu Dawud Dan Nasai Dari Abu Hurair Radiyallahu'an Rasulullah Menganjurkan Kepada Pengunjung Masjid Membaca Salam Seperti Tadi Lalu Membaca Allahumma Ftahli Ab Wab Rahmatik Saya ulang Allahumma Ftahli Ab Wab Rahmatik Allahumma Ftahli Ab Wab Rahmatik Doanya Pendek Doanya Mudah Diafal Doanya Mudah Diingat Tetapi Kalau kita Belajar Di waktu Mudah Tapi Kalau sekarang Kita Sudah Mudah Lupa Maka Sebaiknya Kita selaku Orang tua Selaku Kakek Bisa Memberikan Pelajaran Kepada Anak Jujuh Kita Sehingga Sejak dari Kecil Sudah Mempunyai Bekal Doa Yang Baik Untuk Masuk Masjid Nah Sama Lagi Agar Tidak Rupa Allahumma Ftahli Ab Wab Rahmatik Itulah Doa Ketika Kita Masuk Masjid Adapun Artinya Adalah Sebagai Berikut Wahai Tuhanku Bukakanlah Bagiku Pintu Pintu Rahmatmu Itu Arti Dari Doa Yang Tadi Kita Baca Tersebut Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Dan Kita Bisa Mengambil Manfaatnya Kepada Diri Kita Sendiri Kepada Anak Istri Dan Cucu Serta Keturunan Kita Ada Kesalahan Mohon maaf Ada Benarnya Tentu Datang dari Allah Saya Akhiri Willahitabik Walhitayah Walinayah Walbarakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepala 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 Kepala